dan juga secara virtual dengan Saudara Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam kondisi yang sehat dan lafiat. Menurut laporan dari Sekretariat, saat ini rapat kerja Komis 10 DPR RI dengan mendibut Ristek Republik Indonesia telah ditandatangani oleh 28 anggota dari 53 anggota Komis 10 DPR RI dari 8 fraksi, artinya lebih dari separuh unsur fraksi. Dengan demikian, korum sebagaimana ditentukan pada pasal 281 ayat 1 peraturan DPR RI tentang data tertib telah terpenuhi dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami membuka rapat kerja hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, agenda rapat kerja hari ini tunggal yaitu penyesuaian rencana kerja anggaran Kementerian Lembaga Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil badan anggaran DPR RI. Apakah disetujui? Kalau bisa boleh dibuka dan lain-lain. Oh, dan lain-lain. Ya, yang terkait, pokoknya yang terkait dengan ini. Ya, sudah ditambah satu dan lain-lain. Pak Pimpinan, dan lain-lain itu diantaranya juga digadengakan. Saya minta kesedihan kita semuanya untuk diputarkan video rombongan P3K yang hari ini datang ke Kopi Joni, menuntut sembilan bulan gajinya belum dibayar. Kenapa mereka ke Kopi Joni? Kenapa mereka tidak ke Kementerian Menristek? Kenapa tidak ke Komisi 10? Artinya mereka sudah lelah. Saya minta itu. Kalau dipenuhi. Iya, nanti. Tapi kalau tidak dipenuhi, cukup dipahami. Terima kasih. Terima kasih. Nanti itu pentingnya ada saya yang kedua, lain-lain. Terima kasih. Buang Andi. Nanti kita, kalau memang ada tayangannya, nanti ditayangkan. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, RAKER hari ini merupakan pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI berdasarkan pasal 98A2, huruf C, huruf F, Undang-Undang 42 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyebutkan bahwa tugas Komisi di bidang anggaran adalah membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian lembaga yang menjadi mitra kerja komisi dan membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian lembaga yang menjadi mitra kerja komisi berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran kementerian lembaga oleh badan anggaran. Sebelum Saudara Menteri menyampaikan paparan dan penjelasan dari meja pimpinan, ingin menyampaikan beberapa hal yang krusial mengenai anggaran Kemendikbut Ristek pada era PPN tahun anggaran 2023. Rapat kerja hari ini merupakan rangkaian pembahasan era PPN tahun anggaran 2023 yang kedelapan kalinya sejak pembahasan pembicaraan pendahuluan sampai pembahasan paku definitif hari ini, rangkaian pembahasan anggaran yang telah kita lakukan RAKER 2 Juni 2022, RDP Pendalaman Consignering 3-5 Juni 2022, RDP Lanjut dengan Consignering 9 Juni 2023, RAKER 10 Juni, RAKER 30 Agustus, RDP Pendalaman Consignering 5-7 September, RAKER 8 September 2022, dan hari ini RAKER 26 September. Rapat kerja hari ini merupakan pengambilan keputusan untuk menetapkan paku definitif Kemendikbut Ristek RI pada era PPN tahun anggaran 2023 sesuai hasil pembahasan badan anggaran DPR RI. Bapak-Ibu, hadirnya yang kami hormati, sebelum RAKER dilanjutkan dari meja pimpinan, mempersilahkan kepada anggota badan anggaran Komis 10 DPR RI untuk menyampaikan informasi atas hasil pembahasan RKA-KL tahun anggaran 2023 Kemendikbut Ristek RI di badan anggaran DPR RI. Yang bersilahkan kepada Mas Bramantio Suwondo, silakan. Bismillahirrohmanirrohim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua yang kami hormati, pimpinan, berserta anggota Komis 10, dan Mas Menteri berserta jajaran Kemendikbut. Ijinkan saya membacakan surat dari Banggar berkenaan dengan RKA-KL tahun 2023, Kementerian Pendidikan Budaya, Riset, dan Teknologi. Yang terhormat, Pimpinan Komisi 1 sampai dengan 11, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Jakarta. Sesuai dengan hasil pembahasan panja belanja Pemerintah Pusat dalam rangka pembicaraan tingkat 1 pembahasan RUU tentang APBN tahun anggaran 2023, bersama ini kami sampaikan hasil pembahasan belanja Kementerian dan Lembaga sebagaimana terlampir sebagai bahan penyempurnaan RKA-KL di komisi dengan mitra kerjanya. Sehubungan dengan itu, kami mohon agar hasil penyempurnaan RKA-KL rincian per program disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan paling lambat tanggal 26 September 2022. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Pimpinan Banggar Ketua Muhammad MH Said Abdullah di tanda tangani rincian anggaran belanja Kementerian Lembaga APBN tahun anggaran 2003 Kemendibut Ristek RAPBN yang Rp80.221 triliun, kesepakatan di APBN jadi Rp80.221 triliun. Sekian dan terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Bramantios Wondo yang telah menyampaikan alokasi anggaran yang sudah disepakati, disetujui oleh Badan Anggaran DPR RI. Meskipun alokasi anggaran tersebut tidak mengalami perubahan, namun dalam bahan RKA hari ini terdapat pergeseran penyesuaian alokasi anggaran antar program dan antar unit kerja, maka perkenankan. Saya mungkin sekilas, saya minta ditayangkan supaya nanti dijelaskan, karena ternyata ada beberapa hal yang berbeda antara RKA 30 Agustus, kemudian 8 September, dan hari ini. Diperbesar bisa? Lanjut, ini ada pergeseran, jadi yang penyesuaian bersarakan program. Ini kalau memang benar berarti, karena berarti kan baru muncul hari ini, mesti harus ada dijelaskan. Jadi kualitas pengajaran dan pembelajaran itu ada perubahan. Ada selisih dari 8 September, sekarang ini ada bertambah Rp273.204.661.000. Kemudian pendidikan tinggi, itu juga ada perubahan berkurang, berkurang Rp219 miliar. Kemudian pendidikan dan pelatihan fokasi berkurang Rp50 miliar. Kemudian dukungan manajemen berkurang Rp3,380 miliar. Nah ini, kemudian di perusahaan unit kerja, ini juga ada perubahan. Di Sekretariat Jenderal ada penambahan Rp100 miliar. Di BSKAP ada penambahan Rp200 miliar. Kemudian Dirjen Dikti dan Dikti Ristek itu berkurang Rp250 miliar. Dirjen Fokasi berkurang Rp50 miliar. Ini juga antara program, unit kerja maksudnya, dengan program berbeda. Ini nanti harus ada, mesti dijelaskan, karena ini kalau diberdasarkan unit kerja, itu Dirjen Dikti berkurangnya Rp250 miliar. Tetapi berdasarkan program, berkurangnya Rp219 miliar. Mungkin nanti mesti ada penjelasan, karena dokumennya harus sama ini. Di DPR, kalau tidak sama, nanti akan ada problematika, apalagi hangkanya besar. Kemudian lanjut penyesuaian berdasarkan program prioritas pada program kualitas pengajaran dan pembelajaran, itu platform digital pendidikan merdeka belajar. itu targetnya sama, tapi bagus definitif dari banggar, berkurang anggarannya. Dari Rp528 miliar menjadi Rp430 miliar, yang berkurang anggarannya. Kemudian sekolah penggerak yang mendapatkan pendampingan, itu targetnya Rp5.899.000 menjadi Rp14.000.000. Tapi anggarannya sama. Jadi dari Rp5.000.000 menjadi Rp14.000.000, anggarannya tetap Rp133.000.000. Kemudian ini kan mesti di, Satuan Pendidikan yang melaksanakan program pendampingan peningkatan mutu, itu beda target, targetnya berkurang lembaganya. Kemudian anggarannya tetap Rp1.1 triliun. Kemudian beserta pengujian, ini saya kira semula tidak ada, kemudian sekarang ada. Jadi muncul baru, 850.000 orang. Jadi anggarannya Rp200.000.000. Kemudian program GTK Penggerak, itu dari 65.000 orang menjadi Rp64.000.000. ini berubahnya Rp1.000.000 menjadi Rp1.3 triliun. Kemudian pendidikan profesi guru, PPG Perjabatan, Rp160.000.000 menjadi berkurang, Rp119.000. tapi anggarannya hampir sama. oh, naik ya. Hampirnya, anggarannya naik. Naik, Rp1.01 triliun ya? Rp1 triliun ya. Rp1,1 triliun menjadi Rp1,7 triliun, padahal ininya berkurang. Nah ini mungkin juga guru dan tenaga pendidik yang mendapatkan pendampingan pembelajaran, ini targetnya Rp38.000 menjadi Rp65.000, anggaranya berkurang. Jadi targetnya tambah tapi anggaranya berkurang. Organisasi penggerak 46.772 orang menjadi Rp51.000, anggaranya tetap. Nah begitu kira-kira penyesuaian program prioritas Satuan Pendidikan yang mendapatkan pembinaan layanan afirmasi. Itu dari Rp1.522 lembaga menjadi Rp548 lembaga, jadi berkurangnya hampir Rp1.000. Tapi anggaranya tetap, ini akhirnya perlu penjelasan, berkurangnya banyak sekali. Kemudian program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, target Rp61.000 menjadi Rp60.000, anggaranya berkurangnya tidak ini, separohnya ya. anggaranya, kemudian lembaganya juga 115 lembaga menjadi 800 lembaga, tapi anggaranya berkurangnya banyak sekali. BOPTN, penelitian termasuk kompetitif fund dan matching fund, itu juga ada perbedaan di lembaga, lembaga ya, anginya tetap, anggaranya tetap. BOPTN non-pelitian termasuk revitalisasi LPTK, ini juga naik, anggaranya tetap. Lanjut, upskilling, reskilling, guru dan kepala sekolah, kejuruan, dosen, dan instruktur kursus, ini targetnya Rp40.000 menjadi Rp13.000, anggaranya turun dari Rp328.000.000 menjadi Rp278.000.000. Revitalisasi sarana-prasarana, perguruan tinggi fokasi, SBSN, 28 paket menjadi 8 paket. 28 paket menjadi 8 PTV, perguruan tinggi fokasi. Tapi anggaranya tetap, dari 28 menjadi 8, hilang 20. Lanjut, penyesuaian persyarakan program prioritas pada pendanaan prioritas program pemajuan pelestarian bahasa, internasionalisasi bahasa Indonesia. Itu juga, oh ini enggak ada perubahannya, perubahannya sedikit, dari 2475 menjadi 2473, anggarannya tetap. Event Seni Budaya, 136 kegiatan menjadi 141 kegiatan, anggarannya naiknya dari 85 miliar menjadi 243 miliar. Naiknya kegiatan cuma berapa? Cuma 5 ya, cuma 5 kegiatan tetapi anggarannya dari 85 miliar menjadi 243 miliar. Pembelajaran Seni Budaya dan OPK, itu juga dari 2.000 menjadi 1.000 lembaga, anggarannya turun. Dari 2.000 menjadi 1.000, anggarannya dari 127 menjadi 50. Peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan, 460 orang menjadi 1.480 orang, semula 1,5 M menjadi 6,3. Infrastruktur IT dan tata kelola TIK, itu target 10 layanan. Nah, sama targetnya, tapi anggarannya 100 persen naiknya dari Banggar. Sekarang tadinya tanggal 8 itu 33,45 miliar, sekarang 60,25 miliar. Padahal targetnya sama. Penguatan pengawasan dan pengendalian internal, satu layanan sama-sama, tetapi anggarannya dari 89 miliar menjadi 103 miliar. Begitu terdapat ketidaksuaian, pergeseran angka antara penyesuaian alokasi anggaran bersarakan program dan unit kerja, di mana per program, kalau tadi di total itu 273 miliar, sedangkan per unit menjadi 300 miliar. Ini perlu penjelasan. Kemudian, tambahan alokasi anggaran sebesar 100 miliar di Sekretariat Jenderal, 200 miliar di BSKAP, tentu perlu penjelasan mengenai sasaran target output outcome. Kemudian, masih terdapat kekurangan sasaran target PIP sejumlah 3,6 juta siswa, dari jumlah 17,9 juta siswa, sebagian yang tercantum dalam buku 3, Hibunan RKAKL, halaman 59, membutuhkan penjelasan komprehensif. Kemudian, terdapat pergeseran penyesuaian pada kegiatan-kegiatan dan program prioritas pada program kualitas pengajaran, pembelajaran, pendanaan prioritas program PAUD, wajib belajar 12 tahun, program pendidikan tinggi, program pendidikan dan pelatihan vokasi, pendanaan prioritas program pemajuan dan pelestarian, bahasa dan kebudayaan, dan program dukungan manajemen. Ini semua, saya kira, yang membutuhkan penjelasan. Bapak-Ibu hadir yang kami hormati, sebelum kami serahkan kepada Mas Menteri untuk menyampaikan paparan, tadi saya sudah pesan-pesan ini karena ada perubahan, kita sepakati waktu, jam berapa? Berakhir jam berapa? Sampai selesai. Tapi kita perlu kesepakatan jam 12 dulu ya. Jam 12. Jam 12. Nanti bisa kita lanjut. Ambil silakan kepada Mas Menteri untuk menyampaikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang saya hormati. Hari ini kita akan membahas tiga agenda. Agenda yang pertama adalah alokasi anggaran dan usulan Kemdik Butristek untuk tahun anggaran 2003. Topik kedua adalah DAK Pendidikan Tahun 2023. Dan untuk topik ketiga adalah teknologi untuk transformasi sistem pendidikan Indonesia. Ini untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai hasil dari beberapa sesi kami di PBB. Jadi nanti akan saya juga berikan sedikit update kepada Bapak Ibu mengenai hasil tersebut. Lebih selanjut, masuk dalam presentasi. Ini adalah anggaran Kemdik Butristek dalam anggaran pendidikan di mana RAPBN kita sekitar Rp3.061,2 triliun, anggaran fungsi pendidikan kita Rp612,2 triliun. Dan dari Rp612,2 triliun tersebut, anggaran kami di Kemdik Butristek hanya sekitar 13 persen dari anggaran tersebut, yaitu Rp80,22 triliun. Berikutnya, sedikit penjelasan mengenai alokasi anggaran, ada beberapa hasil pembahasan banggar DPR RI. Poin pertama adalah ada peningkatan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan menjadi Rp612,2 triliun. Ini meningkat Rp3,9 triliun yang dialokasikan sebagai dana cadangan bidang pendidikan. Nah, alokasi anggaran untuk Kemdik Butristek di tahun 2023 ini tidak mengalami perubahan. Masih sebesar Rp80,22 triliun. Poin ketiga adalah alokasi DAK bidang pendidikan sebesar Rp128 triliun yang terdiri dari satu, DAK fisik sebesar Rp15,82 triliun. Ini meningkat angkanya Rp600M. Dengan alokasi untuk pengembangan perpustakaan daerah yang dikelola, perpustakaan nasional tetap sebesar Rp525 miliar. Dan yang kedua adalah DAK non-fisik yang tidak mengalami perubahan yaitu Rp112,84 triliun. Dan ini ada pembagiannya. Salah satunya adalah dana tambahan penghasilan guru, tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, BOS, BOP paut, BOP pendidikan kestaraan, dan bantuan operasional museum dan taman budaya. Nah kami akan masih mengusulkan kembali tambahan anggaran yang sudah kami sebut di sesi-sesi kemarin sebesar Rp10,15 triliun untuk berbagai macam program, terutama untuk KIP kuliah, PIPSD, SMA, dan SMK, revitalisasi Candi Muara Jambi, museum nasional, vokasi, program sekolah penggerak, guru penggerak, dan lain-lainnya. Berikut adalah penyesuaian alokasi anggaran Kemdik Putristek tahun 2023 dibagi berdasarkan sumber dana. Jadi ada penyesuaian-penyesuaian yang kita lakukan, ada empat poin. Yang pertama adalah penyediaan anggaran untuk kegiatan prioritas yang anggarannya belum tersedia dalam pagu anggaran. Yang kedua, penataan anggaran pada output prioritas, termasuk sinkronisasi anggaran dan kegiatan melalui LPDP. Poin ketiga adalah pengalihan kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi setiap unit utama, dan penyesuaian jumlah sasaran kegiatan menggunakan basis data terbaru kita. Berikut, seperti tadi, dari total pagu Rp80,2 triliun tersebut, yang Rupiah Murni Non Operasional itu Rp49,798. Dan dari situlah kita ada beberapa bagian daripada Rupiah Murni Non Operasional tersebut. Yang pertama adalah pendanaan wajib, seperti program-program seperti KIP dan PIP, itu sebesar Rp38,1 triliun. Untuk prioritas-prioritas program-program Merdeka Belajar, sebesar Rp5,19 triliun, termasuk platform Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, asismen nasional, dan lain-lain. Dan untuk prioritas lainnya, sebesar Rp6,5 triliun. Untuk selanjutnya, untuk detailnya dan juga jawaban dari beberapa pertanyaan mengenai perselisihan dan perubahan, saya akan persilahkan ke Ibu Sekjen untuk menjawabnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang kami hormati. Si izin Pak Menteri, izinkan kami menjelaskan terkait dengan beberapa perubahan terakhir terkait dengan era PBN untuk Kemendikbut Ristek tahun anggaran 2023. Kami laporkan, Bapak Pimpinan dan anggota Dewan, bahwa perubahan terakhir ada di dalam paparan sebagaimana yang ada di slide ini. Dikti mengalami penurunan, maaf, program kualitas pengajaran-pembelajaran mengalami penambahan sebesar Rp273 yang diambilkan dari program pendidikan tinggi sebesar Rp219 miliar, program vokasi Rp50 miliar, dan dukungan manajemen sebesar Rp3,38 miliar. Kami laporkan, Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa perubahan-perubahan tersebut karena dari hasil pembahasan antara kami, Kemendikbut Ristek, bersama LPDP, disepakati adanya program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat dibiayai menggunakan dana LPDP. Sehingga memang ada pengurangan dari Dikti sebesar Rp498 miliar untuk kampus Merdeka yang lokasinya dibiayai menggunakan LPDP. Alhamdulillah, meskipun anggaran kita tidak bergerak dari Rp80,22 triliun, Rp498 miliar kita bisa biayai menggunakan dana LPDP. Namun, sebagian anggaran tersebut tetap dialokasikan kembali untuk Dikti, untuk program-program yang lain. Kemudian, terkait dengan pengalihan tadi yang Bapak Pimpinan sampaikan, di dalam PSK pada kenaikan sebesar Rp200 miliar, itu adalah karena adanya UPT baru, yaitu Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Alokasi bukan anggaran baru, tetapi pengalihan. Anggaran LTMPT yang semula ada di Dikti sebesar Rp150 miliar, karena LPDP-MPT sesuai dengan saran dari BPK, rekomendasi BPK, untuk dibuatkan unit struktural, oleh karena itu yang tepat adalah di bawah BESCAP, dan itu sudah mendapatkan persetujuan dari Kemenpan RB, dan sudah keluar Permendibutnya. Sehingga unit tersebut nanti di luar dari pengelolaan asesmen nasional, juga mengelola terkait dengan tes masuk perguruan tinggi, yang kemarin Bapak dan Ibu sekalian juga memberikan masukan agar dikelola dengan lebih baik lagi, supaya tidak ada permasalahan-permasalahan di lapangan. Sesuai dengan rekomendasi BPK juga, lembaga ini yang baru ini membuat tata kelola anggaran pendidikan untuk bantuan tes masuk perguruan tinggi juga menjadi lebih baik lagi. Kemudian perbaikan yang lain, karena adanya data-data terbaru dari Dapodik. Untuk yang tadi disampaikan Bapak Pimpinan, misalnya perubahan-perubahan yang ada, seperti misalnya PTKG Prajabatan, sebenarnya sudah kami laporkan di dalam RAKER yang lalu. Ini penyesuaian yang baru hanya yang ada di dalam paparan slide di atas. Kemudian, untuk perubahan alokasi yang di tahun 2023, kami laporkan bahwa meskipun di dalam pagu alokasi, KEMDIBU tidak mengalami perubahan, kami tetap akan mengusulkan Bapak Pimpinan untuk diberikan tambahan melalui BABUN tentunya berikutnya. Kami juga di dalam rapat anggaran kemarin dengan Pimpinan Banggar disampaikan juga nanti diusulkan di dalam BABUN saja untuk tambahan-tambahan berikutnya. Jadi kami akan mengusulkan Rp10,12 triliun, sedikit lebih rendah daripada usulan yang lama, karena beberapa sudah dapat dibiayai dari pengalihan anggaran yang dari ke LPTP. Ini yang perubahan-perubahan antara unit utama dan program Bapak Pimpinan kami laporkan, bahwa untuk Sekretariat Jenderal, untuk program PAO dan wajib belajar 12 tahun menjadi Rp34,04 triliun, kolom keempat yang terdiri dari tambahan untuk alokasi untuk wajib belajar 12 tahun Rp8,05, kemudian program kualitas pengajaran Rp9,1 triliun, program pendidikan tinggi Rp13,9 triliun, dan program pendukungan manajemen Rp2,4 triliun. Hanya sedikit perubahan untuk program kualitas pengajaran dan pembelajaran. Kemudian yang untuk Inspektora Jenderal, anggarannya tidak berubah dari pagu anggaran, namun secara internal mengalami perubahan sebagaimana disarankan oleh Bapak Ibu, pimpinan dan anggota dewan di dalam RDP, perlu adanya program-program penguatan dan pengawasan dan pengendalian internal. Itu yang kita tingkatkan, meskipun anggaran keseluruhan Inspektora Jenderal tidak mengalami perubahan. Kemudian untuk Dijen Paut Dasmen, juga tidak mengalami perubahan, tapi tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan, ada misalnya perubahan target-target tadi, yang kok turunnya banyak dari 1.600 menjadi 500. Sekian, nanti kami sampaikan bahwa itu sebenarnya pendekatan baru Pak yang semula Satuan Pendidikan sekarang menggunakan pendekatan pemerintah daerah. Jadi jumlah tersebut adalah penjumlahan dari jumlah kabupaten-kota 514 ditambah dengan 34 provinsi. Kemudian untuk yang badan standar kurikulum dan asesmen pendidikan, perubahannya praktis hanya di dalam pembiayaan untuk unit yang baru sebalik pengelolaan pengujian pendidikan. Berikutnya, Terkait dengan badan bahasa dan Dijen Kebudayaan juga tidak mengalami perubahan dari raker yang lalu, termasuk juga program-programnya, sudah kami sampaikan di dalam RDP yang lalu, namun tetap kami usulkan untuk tambahannya, khususnya untuk Dijen Kebudayaan, karena ada usulan terkait dengan melanjutkan program di Muaro Jambi dan juga penguatan BLU Museum Nasional dan museum-museum lain yang diintegrasikan dengan museum nasional. Terkait dengan Dijen Guru dan tenaga pendidikan, tidak ada perubahan dari yang sebelumnya, namun diusulkan tetap tambahan sebesar 716 miliar rupiah. Tadi disampaikan oleh Bapak, bagaimana perubahan-perubahan output di dalam Dijen GTK seperti prajabatan, kami laporkan bahwa sesuai dengan rekomendasi yang lalu, kita lebih fokus kepada program-program pendidikan guru prajabatan, supaya ketika mereka masuk, mereka lebih siap. Sehingga memang secara substansi lebih banyak, masa pelaksanaan juga lebih panjang, sehingga unit biayanya lebih tinggi untuk program PPG prajabatan dibanding dengan PPG dalam jabatan. Kemudian terkait dengan di Ristek, kami sampaikan tadi ada pengurangan, utamanya karena adanya pengalihan kepada LPDP 498 miliar, tetapi anggaran tersebut sebagian besar dimanfaatkan kembali untuk program-program yang lain di Dijen pendidikan tinggi, utamanya untuk penguatan pembelajaran dan kemahasiswaan, kemudian ada pengembangan dan mutu kelembagaan, kemudian peningkatan kualitas SDM Diktiristek, serta adanya program kompetisi kampus merdeka. Program kompetisi kampus merdeka ini saja kami tambahkan sebesar 250 miliar menggunakan dana yang kampus merdeka yang kita alihkan ke LPDP. Kemudian ada pengurangan sebesar 30 miliar untuk dukungan manajemen di pendidikan tinggi Bapak-Ibu sekalian karena adanya penyesuaian pengurangan untuk layanan perkantoran dan manajemen satuan kerja sebesar 30 miliar. Ini memang karena adanya jumlah-jumlah pegawai yang penyesuaian termasuk juga untuk pengelolaan perkantorannya. Kemudian untuk diksi dilakukan penyesuaian, ada pengurangan sebesar 50 miliar untuk program dan pelatihan upskilling dan reskilling. Ini kita sesuaikan dengan target-target yang baru, kemudian alokasinya termasuk yang dialihkan untuk unit pengujian pendidikan. Kemudian yang untuk detail Bapak dan Ibu sekalian berikutnya, di atas kami masukkan Bapak dan Ibu terkait dengan data-data pergerakan dari waktu-waktu dari pagu indikatif, kemudian pagu anggaran, dan kemudian penyesuaian terbaru. Tetapi penyesuaian terbaru yang kolom terakhir, target dan anggaran kolom terakhir itu adalah sebagian besar, merupakan bahan yang sudah kita bahas di dalam RDP yang lalu. Persis sama Bapak dan Ibu sekalian, hanya sebagian saja nanti yang kami sampaikan jika ada perubahan-perubahan. Untuk yang di bawah sekjen, yang ada di dalam paparan ini, seluruhnya tetap sama seperti yang kita sampaikan di dalam RDP yang lalu. Berikutnya, terkait dengan kualitas pengajaran-pembelajaran di BESCAP. Untuk yang nomor 8 sampai 15 juga tidak mengalami perubahan dari pembahasan di dalam perakerah sebelumnya. Berikutnya, yang halaman ini, yang nomor 16 itu yang merupakan satu-satunya perubahan di BESCAP, karena adanya UPT yang baru dengan alokasi anggaran Rp. 200 miliar. Rp. 150 miliar merupakan pengalihan langsung dari dana MPT yang ada di dikti ditambah dengan Rp. 50 miliar, karena unit kerja baru membutuhkan pembiayaan. Kemudian yang terkait dengan program GTK Penggera, program progresi guru dan sebagainya, ini sama dengan apa yang sudah kita laporkan di dalam Raker sebelumnya. Berikutnya, terkait dengan PAU Dasmen juga demikian, semuanya kolom terakhir sudah kami sampaikan di dalam RDP yang lalu. Tidak ada perubahan. Jadi seperti target-targetnya memang ada perubahan dari Raker tanggal 30 Agustus, tetapi sudah dibahas di Raker sebelumnya. Berikutnya, terkait dengan program-program pendidikan tinggi, program pendidikan tinggi ada diampu oleh Sekjen dan Diktiristek, tetapi yang berubah di Diktiristek untuk program kampus merdeka yang mengalami perubahan. Namun, sebagian anggaranya di dalam RO yang tidak ada di dalam paparan. Seperti yang kami sampaikan tadi, program kompetisi kampus merdeka 250 miliar, kemudian juga ada untuk peningkatan kualitas pembelajaran, kemasuhan kita tambahkan 90 miliar, dan sebagainya. Sehingga di sini ada pengurangan 1,0 triliun Diktiristek menjadi 593 miliar, tapi alokasi internalnya kita tambahkan kembali untuk program-program di bawah Diktiristek. Berikutnya, terkait dengan program pendidikan dan pelatihan vokasi, perubahan terbaru hanya di upskilling dan reskilling guru. Untuk yang kolom terakhir, nomor 4, untuk yang kolom terakhir 13, 378, ini sebelumnya di dalam rakar yang lalu, rakar terakhir targetnya adalah 15, 254 orang. Kenapa? Berubah cukup signifikan dari rakar 30 Agustus, karena mekanismenya juga berubah, kami laporkan juga sudah di dalam rakar yang lalu, bahwa untuk program ini, guru tidak hanya mengikuti pelatihan biasa, tetapi juga melalui magang industri. Jadi untuk magang industri tidak hanya untuk siswa saja, tetapi juga untuk para guru, sehingga alokasi anggarannya, satuan biayanya menjadi lebih besar daripada program-program pelatihan biasa. Berikutnya, terkait dengan pemajuan dan pelastrian bahasa dan kebudayaan, semuanya sudah sama dengan posisi di pembahasan di rakar yang lalu, baik untuk bahasa maupun untuk program di bidang kebudayaan. Berikutnya, kami laporkan Bapak dan Ibu sekalian pada rakar yang lalu, kami juga sampaikan mengapa ada perubahan yang signifikan untuk event budaya, maaf halaman 17, masih halaman 17, yang halaman terakhir yang tadi dikut oleh Bapak Pimpinan, ada terjadi peningkatan dari 85 miliar menjadi 243. 85 miliar kami sampaikan pada waktu rakar tanggal 30 Agustus, kemudian di dalam rakar berikutnya sudah posisi 243. Karena kita ingin memastikan bahwa event-event kebudayaan dilakukan secara lebih berkualitas dan bisa mendukung peningkatan perekonomian kita. Jadi memang ada banyak kegiatan yang diusulkan melalui program ini. Dan Bapak dan Ibu, selain melalui anggaran yang ada di dalam anggaran Kemendik Putri Stek, melalui dana abadi kebudayaan juga sudah dilakukan berbagai macam upaya untuk memastikan kegiatan-kegiatan efek kebudayaan juga bisa diperkuat. Kami laporkan untuk tahun 2023 ada tambahan untuk dana abadi kebudayaan sebesar 2 triliun, sehingga totalnya menjadi 5 triliun. Sudah memenuhi apa yang sudah dijanjikan oleh Bapak Presiden, bahwa dana abadi kebudayaan akan disediakan sebesar 5 triliun rupiah. Kemudian yang untuk dukungan manajemen, perubahan terjadi pada nomor 3 yang tadi disampaikan juga oleh Bapak Pimpinan untuk infrastruktur IT dan taktak kelola TIK. Ini untuk penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Untuk cloud memang ada kebutuhan tambahan yang signifikan terkait dengan penggunanya. Jadi seperti program-program yang nanti disampaikan oleh Pak Menteri terkait dengan teknologi informasi pendidikan, keseluruhan usernya akan mengalami perubahan yang signifikan sehingga membutuhkan pembiayaan yang lebih besar. Kemudian yang nomor 6 itu yang tadi kami sampaikan terkait dengan ITJN, tidak ada tambahan anggaran untuk ITJN keseluruhan, tetapi untuk penguatan pengawasan dan pengendalian internal kita tingkatkan dari Rp89 miliar menjadi Rp103 miliar. Itu juga sudah kami sampaikan di dalam pertemuan sebelumnya. Berikutnya terkait dengan dana alokasi khusus pendidikan, kami laporkan bahwa perubahan hanya terjadi untuk jumlah anggaranya pada di atas fisik, yaitu menjadi Rp15,92 triliun dari sebelumnya Rp15,22 triliun. Perputakaan nasional mengelola Rp525 tetap tidak ada perubahan untuk pendidikan berubah menjadi Rp15,29 triliun semula sebesar Rp14,69 triliun sebagaimana kami paparkan sebelumnya. Untuk di atas non-fisik terjadi perubahan sedikit di sana-sini karena adanya target-target yang berubah mengikuti dan pada data pokok pendidikan. Berikutnya mungkin langsung saja halaman Rp29 karena tidak ada perubahan terkait dengan tata kelolanya seperti yang kami sampaikan di dalam raka-raka sebelumnya. Hasil sinkronisasi terakhir dengan anggaran Rp15,29 triliun, kami sudah melakukan koordinasi lebih lanjut bersama juga dengan Kementerian Keuangan, Mbak Penas untuk melihat bagaimana Rp15,29 triliun itu akan dialokasikan. Jadi untuk PAUD dialokasikan, diusulkan alokasinya sebesar Rp391 miliar, SD Rp5,379 triliun, SMP Rp3,83 triliun, SKB Rp58,8 triliun, SMA Rp2,195 triliun, SLB Rp2,57,5 triliun, dan SMK sebesar Rp3,179 triliun, sehingga totalnya Rp15,29 triliun. Kami juga sampaikan kepada pimpinan panggar pada waktu pertemuan yang lalu bahwa usulan dari daerah totalnya Rp226,99 triliun. Jadi dengan alokasi Rp15,29 triliun pun berarti baru sebagian kecil saja yang bisa dipenuhi melalui dana alokasi khusus. Demikian Bapak Menteri yang dapat kami lamporkan secara detailnya terkait dengan RAPBN, baik belanja pusat melalui Kementi Putri Stek maupun belanja melalui transfer daerah berupa DAK. Terima kasih. Terima kasih, Bu Sekjen. Sekarang kita ke sesi terakhir, yaitu halaman 40. Tolong, terima kasih. Pertama mungkin Bapak Ibu, Anggota Komisi 10, saya mungkin ingin melaporkan sedikit beberapa butir kabar gembira dari hasil kunjungan kami di PBB, baru saja kembali di kota New York. Satu hal yang patut saya umumkan adalah kami diundang oleh PBB untuk dua kali membahas mengenai transformasi kebijakan pendidikan Indonesia. Jadi pada saat itu kami pun mempresentasikan beberapa hal mengenai perubahan-perubahan kebijakan kita dan juga terutama dengan tema transformasi digital dari sistem pendidikan kita. Saya dengan senang hati ingin mengabarkan bahwa dari semua sesi yang ada pada hari itu, hanya sesi kami yang diberikan tepukan tangan di tengah-tengah sesi tersebut oleh para menteri-menteri dan juga pemimpin-pemimpin pendidikan dari negara-negara lain. Nah, ini merupakan suatu hal, jadi saya mungkin ingin berhenti sejenak untuk memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh ASN di dalam Kemendik Butristek atas usahanya selama bertahun-tahun ini dalam mengembangkan inovasi-inovasi terbaru yang sekarang bukan hanya kita belajar dari negara-negara maju dan negara-negara lain, bahkan negara-negara di dunia langsung setelah saya selesai sesi, mendatangi kami, mendatangi tim kami, dirjen-dirjen kami untuk belajar dari Indonesia apa yang telah kita lakukan. Nah, ini pertama kali kami mengalami kejadian seperti itu. Dan tentunya bukan hanya itu, dari PBB kami juga berkunjung dengan universitas-universitas terbaik di dunia seperti MIT, Harvard, dan Georgetown dan mereka pun para ilmuwan-ilmuwan dan profesor-profesor dari institusi akademik yang terbaik di dunia lumayan tercengang dengan semua inisiatif yang dilakukan Indonesia dan karena itu mereka sangat semangat melakukan berbagai macam rangkaian riset dengan kami untuk membantu kami juga mengevaluasi kebijakan-kebijakan dan implementasinya. Nah, salah satu topik yang membuat para negara-negara lain paling memuji Indonesia dan ingin belajar dari Indonesia adalah transformasi digital. Jadi itu yang akan saya bahas sekarang lalu saya akan mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan mungkin dari masyarakat atau dari pihak Komisi 10 mengenai isu ini. Berikut seperti yang Bapak Ibu tahu kita mengalami krisis pembelajaran yang sangat besar di masa pandemi ini kita tidak bisa hanya jalan seperti biasa kita lari pun juga terlalu pelan kita harus melompat ke masa depan untuk mengejar ketertinggalan kita dan juga untuk mengejar ketertinggalan sistemik kita dibandingkan negara-negara lain. Jadi ini adalah salah satu untuk cara melakukan itu adalah untuk mengimplementasi perubahan-perubahan ini dengan cara yang jauh lebih efisien dengan skala yang jauh lebih besar untuk bisa mengejar ketertinggalan kita bahkan suatu saat bisa menjadi salah satu inovator di dunia. Berikut kita punya lebih dari 300 ribu sekolah lebih daripada 3 juta guru 60 juta murid ini adalah angka-angka yang fantastis kita sistem pendidikan keempat terbesar di dunia tidak ada satu pun kebijakan yang bisa kita lakukan secara efektif tanpa ada dukungan dari teknologi hampir semua yang ingin kita lakukan kalau ingin terakselerasi dan cepat dan saya rasa generasi muda Indonesia sangat mengerti konsep ini untuk bisa mengimplementasi dalam skala pendidikan Indonesia teknologi itu bukan suatu opsi teknologi harus menjadi medium utama untuk bisa melaksanakan kebijakan-kebijakan kita sehingga merata dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dulu ada beberapa perubahan yang kita ingin lakukan dari masa-masa lalu tentunya kita semua tidak asing dengan berbagai macam isu dengan penggunaan teknologi di masa lalu kita dulunya teknologi itu seringkali dirancang setelah programnya selesai dirancang dan harapan kami adalah dan mungkin saya bahas dulu jadi sebelum dirancang apapun programnya dulu dibuat tapi teknologinya tidak dari awal sudah dilibatkan dalam kebijakan tersebut permasalahan kedua adalah produk teknologi ini seringkali dibuat berdasarkan apa yang diinginkan oleh pemerintah dan tidak sering atau lebih mendalam menanyakan kepada stakeholder apa yang sebenarnya dibutuhkan jadi seringkali teknologi dibuat dengan pendapat apa yang mungkin pemerintah punya pendapat tersebut tapi tidak memasukkan input-input yang lebih substantif daripada penggunanya sendiri jadi ini adalah masalah yang kami lihat seringkali produk-produk teknologi juga produk yang tidak terlalu andal dengan kualitas dan scalability yang tidak terlalu baik dan juga permasalahan yang kita alami ini semua permasalahan yang kami alami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan produk teknologi untuk fungsi yang berubah-ubah dan tidak dikembangkan secara berkesinambungan jadi kita ingin berubah metodologi itu untuk menjadi di mana para pelaku dan praktisi teknologi itu menjadi mitra dalam proses merancang dari awal mereka dilibatkan walaupun bukan mereka yang menciptakan kebijakannya dan kami merasa proses rancangan produk teknologi itu harus mengedepankan si penggunanya sendiri dalam konteks ini yang paling penting adalah guru-guru dan kepala sekolah harus dari mereka kebutuhan itu bermuncul dan kita melayani mereka sebagai pemerintah dan tentunya kualitas produk yang harus jauh lebih baik dari sebelumnya karena harus berkembang begitu besar dan kita membutuhkan tentunya talenta yang mumpuni untuk bisa mencapai ini berikut inilah alasan kenapa dengan adanya kolaborasi paradigma baru dan kemitraan baru ini kita bisa menghasilkan berbagai macam produk yang berkelas dunia dan inilah yang dilihat negara-negara lain sebagai solusi-solusi yang sangat pragmatik yang sangat scalable dan mereka sangat tertarik bagaimana caranya suatu pemerintahan bisa melakukan transformasi digital secepat ini dan sebesar dalam skala sebesar ini nah itu yang mungkin akan saya ceritakan sedikit mengenai produk-produk ini berikut Bapak Ibu saat sekarang ini ada sekitar 1,6 juta guru kita yang menggunakan aplikasi namanya platform Merdeka Mengajar kalau Bapak dan Ibu anggota Komisi 10 belum melihat aplikasi ini silakan diunduh ya silakan karena konstituen-konstituen Bapak Ibu banyak sekali yang sudah menggunakan aplikasi ini saat ini ratingnya di Playstore Android itu 4,8 itu lebih tinggi daripada aplikasi-aplikasi yang mayoritas digunakan masyarakat Indonesia kok bisa Kemendikbud bisa menciptakan aplikasi yang dalam waktu kurang dari 6 bulan tiba-tiba digunakan 1,6 juta guru tanpa gurunya dipaksa menggunakannya tanpa ada insentif keuangan untuk penggunaan ini karena fitur-fitur yang dibuat langsung mengatasi permintaan dari guru-guru kita berdasarkan hasil kita mendengar dari mereka 55 ribu konten pelatihan mandiri tersedia di dalam platform ini 55 ribu konten pelatihan dulu Bapak Ibu biaya untuk melakukan pelatihan contohnya pelatihan perubahan kurikulum itu bisa dalam 1 tahun 2 triliun rupiah saya dikabarkan kira-kira anggarannya segitu 2 triliun rupiah sekarang bayangkan semua perubahan transisi kurikulum kita yang 140 ribu sekolah yang sudah memilih untuk mengikuti kurikulum merdeka pelatihan dilakukan secara mandiri di dalam aplikasi itu bisa dibayangkan Bapak Ibu betapa jumlah anggaran kita yang bisa dihemat dengan platform aplikasi seperti ini bayangkan berapa biayanya untuk bisa mengorganisasi 3,5 ribu komunitas guru di seluruh Indonesia bayangkan biaya kita untuk perjalanan biaya mengurus event-event dan fisik untuk bisa menciptakan suatu platform 3,5 ribu komunitas guru 551 ribu guru mengunduh perangkat hajar assessment dan lain-lain dan yang lebih dahsyat lagi adalah hampir 100 ribu sekarang sudah 92 ribu konten yang di-upload oleh guru-guru kita mereka yang menciptakan menjadi kreator daripada konten-konten tersebut yang dihargai guru-guru lain jadi ini adalah platform untuk kita transisi ke kurikulum baru ini adalah platform pelatihan secara mandiri ini adalah platform assessment bagi guru-guru yang ingin mengetes anak-anaknya di dalam ruang kelasnya untuk mengetes numerasi dan literasi semuanya ada di dalam platform Merdeka Mengajan berikut bayangkan bagaimana dan berapa jumlah anggaran dan berapa jumlah waktu kerja Kemdikbud kalau kami harus melatih setiap kepala sekolah mengenai assessment nasional baru kita termasuk 280 indikator yang tersedia di dalamnya karena kami mempunyai platform digital namanya rapor pendidikan secara serentak semua kepala sekolah dan kedepannya guru-guru akan bisa membaca dan belajar mengenai kenyataan yang ada di dalam sekolahnya masing-masing secara transparan mereka akan bisa melihat tingkat numerasi dan literasi mereka akan bisa melihat tingkat intoleransi di sekolah mereka kekerasan seksual bahkan perundungan atau bullying itu semuanya nilai-nilai Pancasila bisa dilihat persekolah oleh kepala sekolah dan guru-gurunya sekarang ini sudah 141 ribu satuan pendidikan yang sudah mengakses hasil daripada rapor pendidikan mereka dan semua ini karena platform digital kita secara otomatis berikut platform kampus merdeka adalah suatu kanal suatu platform yang menghubungkan mahasiswa-mahasiswa kita terhadap ribuan kesempatan untuk magang di luar kampus pelatihan-pelatihan teknologi di luar kampus kesempatan untuk kampus mengajar mengajar SD di daerah tertinggal kesempatan untuk melakukan riset secara independen dan sekarang sudah ratusan ribu mahasiswa yang meregistrasi dalam platform ini 724 ribu mahasiswa sekarang Bapak Ibu bayangkan berapa biaya yang akan harus ditanggung oleh perguruan tinggi untuk menciptakan job fair-job fair di masing-masing perguruan tinggi untuk menemukan mereka kepada berbagai macam perusahaan dan kesempatan di luar kampus semua ini dilakukan secara digital dan otomatis dan memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak mahasiswa kita di perguruan tinggi di pulau-pulau yang paling terpencil pun ya bukan perguruan tinggi mungkin yang besar atau ternama punya kesempatan yang sama untuk untuk bisa masuk program-program dan perusahaan-perusahaan terbaik ini dilakukan karena teknologi ya 2,7 ribu mitra industri telah berpartisipasi dalam platform ini untuk menawarkan berbagai macam program-program mereka berikut kami mendengar selalu keluhan bahwa pemimpin daripada unit sekolah kita yaitu kepala sekolah terbebani dengan begitu banyaknya urusan administrasi begitu banyaknya beban pelaporan sampai tugas utama mereka yaitu mementor dan meningkatkan kualitas guru-guru mereka itu tidak bisa tercapai jadi apa yang kita lakukan kita menciptakan platform namanya arkas dengan versi yang terbaru yang membantu mereka mengotomasi proses perencanaan penata usaha dan pelaporan anggaran sekolah dan sekarang 216 ribu sekolah telah menggunakan arkas ini sehingga kepala sekolahnya bisa fokus kepada tugas terpenting mereka yaitu mengelola dan meningkatkan kapasitas guru mereka kita menciptakan siplah dan terus memperbarui siplah sebagai e-commerce terbesar untuk sekolah-sekolah kita sehingga sekolah di Papua dan di Maluku bisa punya akses kepada barang-barang produk-produk dan buku-buku dan materi yang sama dengan anak-anak di Jakarta dan Jogja dan kita menciptakan platform Tanya Bos ini suatu forum komunikasi yang interaktif mengenai pengelolaan anggaran berbagai macam komunikasi jadi ini adalah platform-platform yang kita luncurkan untuk membantu kepala sekolah berikut jadi apa pembelajaran yang kita dapat dari pengalaman ini dan ini yang terus ditanya oleh negara-negara lain pada saat saya di PBB yang pertama pembelajaran adalah teknologi itu harus fokus pada dunia real dalam sistem pendidikan kami tidak membangun teknologi untuk langsung kepada siswa-siswa kita kita membantu teknologi terutama untuk membantu guru-guru dan kepala sekolah kita untuk mendukung offline learning kita dan kedua ini bukan hanya hardware tapi software yang kami buat semua produk yang kami buat Bapak Ibu bukan pekerjaan kerjasama dengan suatu mitra perusahaan yang bisa mengambil untung semua produk yang kami ciptakan adalah punya dan miliknya Kemdikbut Ristek dan diberikan 100% gratis kepada stakeholder kami yaitu sekolah-sekolah dan perguruan tinggi ini mohon dipahami betul ini artinya ini produk selama-lamanya yang gratis karena miliknya Kemdikbut Ristek kami juga mendampingi seluruh pembangunan platform ini digital dengan hardware dengan laptop-laptop kami mendistribusikan 836.000 laptop kepada satuan pendidikan kita agar mereka bisa menikmati semua sarana fasilitas platform digital ini kami juga belajar bahwa sering sekali membangun ulang suatu aplikasi itu jauh lebih mudah dan jauh lebih efektif daripada memperbaiki sistem yang mungkin arkitekturnya sudah lama sudah tidak terbarui pembelajaran berikutnya adalah kita membutuhkan tim teknologi yang mumpuni untuk mengembangkan produk teknologi secara berkesinambungan dimana skillset itu tidak ada di dalam langsung di dalam kementerian kami dan pendekatannya berbeda bukan berbasis apa yang kita inginkan saja sebagai pemerintahan tetapi apa yang dibutuhkan guru-guru dan kepala sekolah kita itu kunci nah jadi Bapak Ibu kemarin saya mungkin ingin memperjelaskan sedikit mengenai yang disebut pada saat kami mempresentasikan ini di PBB satu adalah mungkin ada sedikit saya ada kesalahan dalam menggunakan kata shadow organization yang saya maksudkan itu sebenarnya organisasi ini adalah mirroring terhadap kementerian kami mirroring itu artinya apa mirroring itu artinya setiap direktur jeneral yang menyediakan layanan itu bisa menggunakan tim suatu tim permanen yang selalu bekerja sama dengan tim itu untuk mendorong dan mengimplementasi kebijakannya melalui platform teknologi jadi itu maksudnya dan itu yang sebenarnya dipuji-puji oleh berbagai macam negara adalah inovasinya sebenarnya bukan bahwa kita meluncurkan produk inovasi yang sangat dihormati negara lain adalah cara birokrasi kami cara ASN-ASN hebat dalam Kemendik Butristek kami tidak memperlakukan mereka sebagai vendor walaupun secara kontraktual sudah jelas mereka vendor seluruh tim kita adalah tim permanen yang merupakan suatu vendor yang dirumahkan di bawah anak perusahaan telkom disitulah mereka dan memang mereka itu secara teknis adalah vendor jangan ada yang menyebut bahwa mereka bukan vendor mereka adalah vendor tapi apa inovasi dari Kemendik Butristek kenapa kok bisa terjadi begitu banyak anak-anak muda mau ingin bergabung ke dalam tim Gaftek Edu tersebut untuk membangun produk-produk ini itu adalah karena inovasi budaya dalam Kemendik Butristek yang walaupun mereka vendor mereka tidak diperlakukan sebagai vendor walaupun semua keputusan ada di dalam dirjen-dirjen Kemendik Butristek baik dirjen maupun direktur melihat dan bekerja sama dengan mereka dengan filsafat kemitraan dengan filsafat gotong royong dan itulah yang ingin dipelajari negara-negara lain bagaimana kita bisa menciptakan suatu kapasitas yang baru jadi begitu Bapak dan Ibu jadi mohon kalau ada sedikit kebingungan atau ada kekhawatiran tapi saya ingin mengucapkan sekali lagi bahwa ini adalah aspirasi saya sebagai mimpin adalah bukan hanya kita bisa berbicara dan mengajarkan negara-negara lain mengenai apa yang kita lakukan di Indonesia tetapi bahkan juga harapan besar saya adalah kami bisa sharing ini kepada Pemda-Pemda dan kementerian-kementerian lain sehingga nantinya kedepannya sehat bayangkan jika semua kementerian punya tim yang bisa bekerja sama sebagai mitra tim teknologi untuk meluncurkan berbagai macam aplikasi-aplikasi gratis untuk masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan saya rasa itu yang bisa saya kemukakan pada hari ini sekali lagi terima kasih untuk dukungan Komisi 10 banyak sekali kebijakan-kebijakan kita yang didorong oleh Komisi 10 menjadi bahan materi yang juga dipuji negara-negara lain di PBB saya sangat berapresiasi dan sekali lagi apresiasi sebesar-besarnya kepada ASN Kemendikbud yang pagi siang malam dengan semua keberanian dan usaha yang besar sekali telah meluncurkan suatu perubahan budaya yang luar biasa di dalam Kemendikbud Ristek yang menurut saya patut diapresiasi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas menteri dan bu sekjen cuman tadi karena ada perbedaan ini angka ini di depan bu nanti nampaknya perlu ada apa istilahnya sinkronisasi jadi sebelum kita putuskan karena ini juga perlu tadi yang saya sampaikan perlu nyampe ke bu sudah supaya disampaikan supaya sebab di depan ada nanti aja mungkin karena ini masalah angka jadi kan ada di depan itu di per program itu pendidikan tinggi itu semua total jadi perubahannya di 273 atau di di diktinya ada 219 kemudian di sini 250 di belakang jadi yang di unit pekerja ini kan perlu jadi ini yang mungkin itu kalau yang di belakang perlu penjelasan nanti mungkin setelah ini perlu tertulis karena ada tadi yang target beda kemudian tadi ada sedikit dijelaskan jadi kenapa muncul ini karena sudah ada karena beda bu karena beda jadi dokumennya berbeda karena dokumennya yang sebelumnya dengan sekarang berbeda makanya kemudian di list kemudian dibedakan nanti mesti ada penjelasan sedikit kami tambahkan Pak barangkali yang 8 September paparan 8 September mungkin itu juga bisa disampaikan yang penutupan rakar yang sebelumnya Pak yang 8 September nanti kami koordinasi ya nanti mungkin supaya sama nanti jangan sampai nanti ada dokumen yang berbeda dokumen yang berbeda pimpinan izin Ledia karena ada perubahan boleh gak kami dibantu dengan disediakan dulu ini yang tadi berdasarkan rapat tanggal berapa ini berdasarkan rapat tanggal berapa ini berapa tanggal berapa terus kemudian yang setelah banggar berapa karena setelah saya hitung-hitung yang secara detailnya juga gak ketemu tuh angkanya bisa jadi saya salah kan yang lebih tahu mereka karena mereka lebih tahu sebaiknya mereka sudah membuat rekapitulasinya sandingan-sandingannya selisihnya dari mana kemana tadi kan yang 250 Pak Fikri menemukan 217 tapi kalau di detailnya saya menemukan 418 gitu itu yang harus ditampilkan dulu baru kemudian kita bisa diskusi lebih lanjut terima kasih 8 September dengan sekarang 26 September jadi kalau itu kalau mungkin ada 30 Agustus mungkin sudah dijelaskan sudah dijelaskan jadi 8 September dengan 26 September sekarang jadi ini mungkin tadi ada permintaan Bu Ledia ya disandingkan minta tolong mungkin DTA mungkin sama sekalian kalau di belakang ada tim di belakang yang bisa menyandingkan yang tadi sebagai trigger mungkin dari tadi dari saya itu bisa sudah disampaikan belum ini ya sudah itu sebagai bahan kemudian nanti kalau ada tambahan ada temuan lain dari Bu Ledia atau mungkin dari tempat lain kalau ada hitungannya yang beda gitu ya karena ini kementerian lain juga ada Bu jadi nanti kalau nggak ketemu nanti larinya kemana nih angka ini kan harus ada sama jumlahnya harus sama begitu Bu Ledia nanti kita biar sampai ini tapi nanti nggak bisa memutuskan nanti pada salah nanti kita memutuskan gimana kalau boleh di scores dulu nanti dibuat sandingan jadi kami pun apa ya tidak tidak bisa mendetailkan lebih jelas karena ini keputusan anggaran Pak dan untuk 2023 problemnya kalau itu kemudian tidak kita tuntaskan apa yang mau kita putuskan di sini Mereka rapikan dulu sebentar Bisa berapa menit? Terima kasih Butuh waktu hanya 5 menit Pak Karena sudah ada datang semuanya Ya 15 menit ya 5 menit jangan 5 menit Jalan kakinya aja gitu 15 menit ya Ini sekarang jam ini Ini penting soalnya Nanti kalau nggak klop Gitu ya 30 menit Nanti ada sholat ada apa Nanti makan ada apa Oh sekalian Sekalian katanya Bu Begitu ya 30 menit Tapi jam 12 masuk lagi Ya kita komitmen jam 12 masuk lagi ya Mohon maaf ini Yang lain Yang lain boleh berdebat sampai berbuih-buih Tapi kalau ini Ini kan masalahnya Direkam semua Bu Jadi gitu ya Bu ya Mas Menteri mohon minta waktu Sampai jam 12 kita masuk lagi Tapi harapannya Sudah sinkron Semua sudah sinkron Sudah sama Gitu ya Kita dok sampai jam 12 Tidak ter Yang nganggur Apa segala macam Bisa Mungkin Ada apa Pak Ada makan Yang nganggur bisa bergabung Belakang Ada makan siang Langan Tidak ter Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton